Pemisah Presiden Joko Widodo mengingatkan agar Indonesia mewaspadai tantangan dari perkembangan digital sebagai bagian dari revolusi industri keempat. Ya, terutama terkait dengan potensi beralihnya sebagian lapangan pekerjaan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Perubahan global yang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi digital membawa potensi maupun tantangan bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia untuk mengantisipasi revolusi industri generasi empat yang telah terjadi dan membawa perubahan secara digital, fisik dan juga biologis. Jika ini terlambat diantisipasi termasuk dari segi makro dan kebijakan, bukan tidak mungkin akan ada dampak yang berbahaya bagi tatanan ekonomi Indonesia. Baru datang internet, sudah pindah lagi ke mobile internet, pindah lagi ke artificial intelligence, datang robotik. Perubahan-perubahan seperti ini, kalau tidak kita antisipasi, kita siapkan strategi ekonomi negara, tidak kita siapkan strategi bisnis negara, baik secara makro maupun secara mikro, akan sangat berbahaya sekali bagi tatanan ekonomi yang telah kita buat bertahun-tahun. Revolusi industri generasi keempat diperkirakan akan membawa potensi ekonomi yang sangat besar. Nilainya bahkan mencapai 600 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10 ribu triliun rupiah per tahun di kawasan ASEAN pada 2030. Namun tantangannya juga tak kalah besar. Organisasi buruh internasional memprediksi 56 persen lapangan kerja di ASEAN akan hilang dan digantikan oleh mesin. Dan yang berbahaya adalah tantangan. Tantangannya sangat berat sekali. Pengangguran. ILO memperkirakan akan terjadi 56 persen lapangan kerja di negara-negara ASEAN, termasuk tentu saja di Indonesia akan hilang akibat otomasi-otomasi mesin, akibat robotik dan yang lain-lainnya. Hal-hal seperti inilah yang harus kita sadari bersama, sehingga kita juga harus bergerak cepat, mengantisipasi secara cepat, menyiapkan kebijakan-kebijakan. Sehingga yang tadi saya sampaikan, silakan terjadi di negara lain, tapi jangan terjadi di Indonesia mengenai pengangguran tadi. Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Saat ini misalnya, Tiongkok telah memiliki mesin ukir yang bisa membuat ukiran persis dengan karya ukir Jepara. Untuk mengantisipasi tergesernya peran manusia, Triawan Munaf mengatakan bahwa manusia harus mempunyai manifesto terkait berkembangnya teknologi, terutama kecerdasan buatan. Termasuk diantaranya hak untuk tetap naturan secara biologis dan organik, hak menurunkan efisiensi, serta hak untuk memutuskan koneksi. Tim Liputan, Berita 1